Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak Sabar di Icebreaking Pak Sabar Kali ini melanjutkan kembali tutorial live streaming kita Dengan StreamYard Setelah sebelumnya kita masuk dan mempersiapkan room Serta mengundang orang Untuk menjadi tamu kita Berbagi link StreamYard Link StreamYard bisa kita bagi Nah kali ini bagaimana kita melihat Atau membuka link Youtube Yang akan kita bagi kepada publik Nah silakan di pojok kanan atas itu Di sebelah kiri go live Itu ada foto kita Nah disitu Anda bisa mengklik Jangan lupa like dan subscribe channel Youtube Pak Sabar Jika video ini bermanfaat buat kamu Terima kasih Anda klik Nah kemudian nanti akan muncul View on Youtube Nah kita klik Maka nanti akan terbuka jendela baru Tampilan di Youtube Sesuai dengan thumbnail image yang kemarin kita masukkan Nah link di Youtube Yang terbaca bisa kita copy Sedang proses untuk membuka link Youtube Ini nanti link Youtube itulah yang akan kita bagi ke publik Atau kita share di grup-grup Untuk kemudian orang bisa membuka atau menyaksikan live streaming kita nantinya Oke sambil menunggu link Youtube nya terbuka Jadi sekedar mengevaluasi Sekedar mengevaluasi Tentang Nah ini go live Jadi kalau ingin memulai go live juga bisa Showing Klik di sebelah kanan Nah itu ada tulisan live Waktu yang berjalan Jadi waktu Kita melaksanakan live streaming Serta disitu ada logo mata Itu nanti ada viewer Berapa orang yang menyaksikan Live streaming kita Live viewer Oke jadi mereka-mereka yang akan menyaksikan Setelah kita bagi Nah kenapa tidak ada Karena statusnya private Statusnya private Kalau kita ubah menjadi public Maka minimal subscriber kita akan menyaksikan Atau melihat Siaran kita Juga unlist Unlist ini hanya orang-orang tertentu saja Hanya orang-orang yang kita bagikan link Youtube Yang bisa menonton live streaming tersebut Oke ini sudah muncul Continue to Youtube Nah Sudah muncul Link Youtube Link Youtube inilah Yang bisa Anda bagi Ya copy Paste Anda bagi Melalui Grup-grup WA Telegram Facebook Ya Agar Semakin banyak Orang yang nantinya akan menyaksikan Live streaming Anda Jadi memang di settingannya Ya Karena settingannya itu adalah Unlist Atau juga Private Kalau unlist Maka hanya orang-orang tertentu saja Yang kita bagi link Sedangkan private Kita saja yang bisa melihat live streaming Karena ini masih coba-coba Jadi nanti Bisa ya Teman-teman untuk mempraktekan Kalau memang Sudah mau live streaming Bisa dicoba Bisa dicoba Oke Jadi ini adalah Cara untuk melihat Link Youtube Yang bisa kita bagi Ke Orang lain Oke Nah ini ketika nanti Misalnya moderator yang muncul Kemudian juga Pembicara yang muncul Secara bergantian Jadi Di lain tempat pun Bisa dilakukan live streaming Asalkan Jaringannya Kuat Nah kita lihat Live streaming masih berjalan Ya Sudah berjalan 2 menit lebih Jadi seperti inilah Tampilan di Youtube nantinya Nah ada juga tombol komen Jadi komen bisa dilihat di Youtube Nah kemudian kita akan coba Untuk merubah brand Ya ini bisa kita ubah warnanya Sesuai dengan Keinginan kita Jadi ini bisanya sebelum Live streaming dimulai Ini bisa di Di setting Ya ada bentuk yang manual Minimalis Juga default Ya Sedangkan logo ini memang Tidak bisa Kecuali kalau kita berbayar Baru Bisa kita Mengupload Logo Kita sendiri Logo Organisasi Atau perusahaan Kemudian juga Overlay Ini tampilan di Kiri atas dan bawah Bisa juga diganti Kalau Kita Membeli paket yang Berbayar Kalau gratis Maka Itu yang muncul Logo StreamYard Nah inilah dia Tampilan dari StreamYard Oke kita Akhiri broadcast Dia bertanya lagi Akan diakhiri And broadcast Akhiri broadcast Klik Maka Live streaming Kita akan Berakhir Broadcast Ended Not now Ya Untuk komentar Apakah bagus atau tidak Kualitas dari live streaming Kita Sudah kita sudah selesai Melakukan live streaming Jadi Sangat mudah Sangat simple Dimana saja Kita berada Bisa melaksanakan Live streaming Kita di satu tempat Pembicara di tempat lain Live studio Nah kita bisa meninggalkan Kalau sudah selesai Live studio Ada pas Broadcast Nah itu ada Keterangannya Kita bisa Download recording Bisa melihat kembali Di youtube Bisa juga Download recording Kalau nanti Misalnya mau upload ulang Dan memasang logo Maka bisa kita Download dulu Baru kita edit Di Aplikasi Edit video Lainnya Sangat mudah Semoga bermanfaat Bisa lagi Kita buat lagi Create Broadcast Untuk live streaming Selanjutnya Ingat Karena ini gratis Maka Terbatas Hanya 20 Jam Dalam Sebulan Oke terima kasih Dari Pak Sabar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax